Hai semuanya, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku, Santi Jadi di video kali ini Aku mau bikin video Cerita tentang awal aku Tahu kehamilanku, guys Oke, guys, langsung keceritanya aja ya Jadi sebelum aku tahu Aku positif hamil Waktu itu aku sakit Sakitnya itu seperti sakit biasa Sakitnya itu Demam tinggi Muntah-muntah sama batuk Aku kira itu sakit biasa Dan setelah minum obat Dan berbagai macam vitamin Demamku itu Cuma naik turun selama 5 hari berturut-turut Jadi Pas hari ke-6nya aku mau Cek darah Karena takutnya kena DPD Nah Pas aku mau berangkat itu Kok aku udah gak demam Jadi aku tunda dulu Dan disitu demamnya gak naik lagi Berarti demam aku itu Udah turun tuh Yang belum sembuh itu Batuk sama agak mual Kalau makan Dan masih lemes gitu Badan aku tuh Kayak gak fit gitu Lemes aja gitu bawaannya Nah Sampai beberapa minggu itu Aku tuh masih batuk Terus Padahal aku itu udah minum obat Berbagai macam obat Udah aku minum dan udah abis banyak Tapi masih batuk aja Dan masih Kayak Lemes gitu bawaannya Nah Singkat cerita Setelah aku sembuh dari sakit Suami aku itu ngajak liburan Nah Sebelum liburan Kan aku harus mestiin Kalau aku itu udah mens dulu Nah Kebetulan Waktu itu Itu Aku udah telat Mens Selama Satu minggu Jadi sebelum Karena suami aku udah ngajakin liburan Terus Jadi Akhirnya Saudara aku itu Nyuruh aku buat test pack Takutnya aku lagi isi Nah Waktu itu aku masih santai Karena Baru satu minggu Gitu Nah Akhirnya Suami aku tuh Tetep Chat Tetep telpon Minta liburan Akhirnya Setelah Sepuluh hari Telat mens Aku Beraniin Buat test pack Nah Pas aku test pack Itu Pas sore hari Kalau gak salah Pas sore hari itu Garisnya Alhamdulillah Dua Tapi Masih Agak samar gitu Nah Aku kan Ini Positif gak nih Gitu Pas aku kasih tau Saudara aku Katanya Iya ini san Ini mah positif Gitu kan Tapi aku tuh Perasanya ya Seneng Kaget Gak percaya Karena Masa iya sih Masa iya sih Positif Kayak gitu-gitu Campur aduk Perasaannya Dan kayak Gak percaya gitu Akhirnya Aku masih ada Test pack lagi Dan aku test lagi Garisnya itu Masih samar Dan Aku itu Test pack Dua kali Sorenya Nah Pas aku Biar Lebih akurat gitu Kata saudara aku Aku suruh Test pagi harinya Nah Malamnya itu Aku tuh udah Aduh Campur aduk Perasaannya Beneran positif Gak nih Gitu Aku belum kasih tau Suami aku Aku Tes lagi Pagi harinya Garis dua Sama Tapi tetep Masih agak samar Dan setelah itu Aku kasih tau Ke Mami Dan kata Mami Mami itu Adalah bos aku Waktu itu Posisi aku itu Lagi kerja Makanya aku Gak bareng sama Suami aku Katanya Aku kan mau ke Bidan Tapi belum boleh Katanya ke dokter aja Dan aku dikasih Test pack Lagi Yang digital Aku suruh Tes lagi Garisnya Lebih jelas Disitu Dan Aku Minta ke Bidan Tetep gak boleh Katanya aku Suruh ke rumah sakit aja Terus Tapi Itu harus Nunggu Dua minggu Lagi Kalau gak salah Gak Gak sampai Dua minggu Kayak Sepuluh harian Gitu Karena aku Mens itu Tanggal Terakhir Mens itu Tanggal Sebelas Februari Jadi Aku harus Nunggu Kayak Sekitar Sepuluh hari Lagi Buat Dicek Di USG Apakah Aku itu Beneran Hamil Dan Setelah Aku Setelah Aku Nunggu Sepuluh Hari Itu Aku Disuruh Sebelum Ke rumah sakit Aku Disuruh Tes Pak lagi Pake Tes Pak Yang Biasa Yang Strip Itu Aku Tes Lagi Alhamdulillah Garisnya Udah Jelas Udah Gak Samar Lagi Terus Aku Berangkat Eh Sebelum Itu Aku Kasih Tau Suami Aku Dulu Sebelum Itu Aku Kasih Tau Suami Niatnya Aku Kasih Surpres Itu Nggak Jadi Karena Mau Gimana Lagi Karena Harus Janjian Ke rumah sakit Untuk Cek Bahwa Kehamilanku Itu Ada Di Luar Atau Di Dalam Kandungan Waktu Itu Pekiranku Campur Aduk Di Dalam Kandungan Gak Gitu Takut Zong Tapi Setelah Aku Ke rumah Sakit Dan Dicek Alhamdulillah Kandungan Aku Berada Di Dalam Kandungan Janin Yang Aku Kandung Itu Di Dalam Kandungan Gak Yang Di Luar Kalau Yang Di Luar Itu Kan Berarti Gak Jadi Nah Setelah Itu Aku Dikasih Obat Tuh Macem Karena Aku Itu Mual Mual Terus Sama Montah Terus Waktu Itu Angkat Pertama Berarti Pas Aku WSK Itu Usia Kandungan 6 Minggu 6 7 Minggu Waktu Itu Jadi Udah Kelihatan Kayak Kecil Banget Itu Oke Guys Gitu Aja Cerita Kehamilanku Sebenernya Ceritaku Masih Panjang Kalau Diceritain Setelah Aku Hamil Itu Apa Aja Yang Aku Alamin Dari Mual Muntah Gak Bisa Makan Dan Lain Lain Itu Nanti Durasinya Akan Panjang Banget Pokoknya Di Tremester Pertama Itu Aku Benar Benar Ya Gitu 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 Mual 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 Muntah Dan Lain Lain Oke Cukup Sekian Ya Guys Mohon Maaf Kalau Ceritaku Muter Muter Gak Jelas Dan Buat Calon Mama Di Luar Sana Sehat Sehat Ya Mama Dan Bayinya Sampai Lahiran Nanti Dilancarkan Proses Lahirannya Amin Dan Buat Yang Sedang Nanti Gadis 2 Semangat Ya Semoga Tahun Ini Kalian Diberikan Kabar Bahagia Yang Sedang Kalian Nantikan Amin Oke Guys Buat Kalian Yang Suka Sama Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Supaya Channel Ini Semakin Berkembang Terima Kasih See you On my Next Video Bye Bye Sampai Sampai Sampai